Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong pemerintah daerah dan pelaku usaha di daerah menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan perumahan berbasis komunitas di Palembang, Sumatera Selatan. Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Halawi Abdul Hamid mengatakan sejumlah insentif diberikan pemerintah bagi pengembang yang membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Rumah berbasis komunitas yang dibangun di Palembang ditujukan bagi ASN, anggota TNI Polri, dan masyarakat umum. Sebanyak 3.000 unit rumah tipe 36 di atas lahan seluas 60 hektare. Pembangunan tersebut dibuat dengan skema KPR Fasilitas Likwiditas Pembiayaan atau FLPP, subsidi selisih bunga, dan subsidi bantuan uang muka yang disalurkan melalui Bank Pelaksana, salah satunya Bank Tabungan Negara, BTN. Terima kasih. Terima kasih.